Pemilu Kepala Daerah 2018 sudah diambang mata. Sebanyak 17 provinsi dan 154 kabupaten kota akan memilih para pemimpin di daerahnya. Diperkirakan 68 persen pemilih nasional akan menggunakan hak pilihnya. Besarnya skala dan ekskalasi pilkada tahun depan tentu saja turut menimbulkan kekhawatiran tentang masalah keamanan sampai masih merebaknya isu sara. Perhelatan politik 2012 adalah pilkada serentak terbanyak yang diselenggarakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Hingga saat ini sejumlah elit partai politik tengah alot menjalin komunikasi dalam menentukan koalisi. Begitupun tarik-menarik nama-nama kandidat yang akan diusung. Namun bila melihat peta koalisi sementara meski belum resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, corak atau warna koalisi pilkada DKI Jakarta 2017 lalu bisa jadi akan terulang. Poros koalisi besar antara PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura, Partai Golkar kembali berhadapan dengan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS. Apakah politik identitas akan kembali tajam hingga bermuatan sara? Pengalaman pilkada DKI Jakarta cukup diramaikan oleh kegaduhan di level bawah. Pelarisasi antar pendukung telah menyeret isu-isu primordial dan identitas serta rawan konflik. Badan Pengawas Pemilu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2018. Potensi konflik akan tetap rawan. Tiga daerah berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu versi bawah selu antara lain Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Barat, dan Baluku. Ada pertanyaan orang kepada kita, kenapa Kalimantan Barat itu posisinya nomor tiga sebagai salah satu provinsi yang rawan menurut kita. Karena kita melihat bahwa ternyata di Kalimantan Barat itu sudah terjadi adanya gerakan untuk memilih seorang calon bersalahkan kesukuan. Jadi isu-isu suku tersebut, sara tersebut, telah semakin meningkat di Kalimantan Barat. Nah, itu menjadi concern kita kenapa bahwa pada sebuah proses pemilihan yang menonjolkan sebuah sara itu akan berujung kurang baik kita kira-kira. Kita belajar tadi dari Pilkada DKI misalnya, di mana orang lebih menunjukkan perbedaan dan ke... lupa bahwa kita adalah satu masyarakat yang beragam. Kita lupa bahwa kita adalah bagian dari Bhinika Tunggalika. Selama kita menonjolkan perbedaan dalam proses pemilihan, itu akan menghasilkan sebuah masyarakat yang terpecah-pecah. Nah, oleh karena itulah makanya kita melihat bahwa isu syarat ini masih menjadi salah satu dominan yang akan terjadi di 2018. Pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, isu syarat tetap akan dimainkan pada Pilkada Serentak 2018, bahkan hingga pemilu Presiden 2019. Isu sara menurutnya bahkan sudah berlangsung sejak pemilu Presiden 2014, dimainkan oleh sekelompok orang yang menjadi peternak politik yang merasa itu efektif untuk memenangkan jagoannya. Hanya saja isu sara dan politik identitas yang meladak pada 2017 lantaran kontroversi Ahok. Apakah akan se-efektif apa yang kita lihat di Pilkada DKI 2017, saya pikir berbeda. Pertama harus diakui sosok Ahok memang kontroversial dan memang secara primordial memiliki beberapa kelemahan yang bisa kemudian itu digoreng isunya. Saya bisa simpulkan bahwa isu ini akan digunakan oleh sekelompok orang, tetapi efektivitasnya saya tidak meyakini akan meledak seperti apa yang akan terjadi pada Pilkada DKI kemarin. Dan apakah itu akan berlanjut sampai 2019 menurut saya polanya akan sama sampai Pilpres nanti pola yang dimainkan di 2014, 2017 akan coba dimainkan. Menurut Yunarto, Bawaslu harus berani masuk ke wilayah isu sara menindak para kalangan elit yang nyata-nyata sengaja memainkan isu politik identitas. Terlepas dari seberapa besar potensi kerawanannya, politik identitas yang menjurus sara dan perpecahan haruslah menjadi perhatian bersama. Kapasitas Bawaslu dan KPU pun sebagai penyelenggara punya andil besar untuk menjaga pilkada serentak mendatang tetap jujur, adil dan damai. Joni Aswira, Jakarta. Masih banyak pekerjaan rumah menjelang tahun politik 2018. Mulai dari Undang-Undang Pemilu yang dianggap banyak tarik-menarik kepentingan praktis, hingga potensi kerawanan di berbagai daerah, masalah klasik administratif seperti penetapan daftar, pemilu tetap, atau DPT pun masih menghantui. Belum lagi yang lebih substansi seperti isu sara dan kecurangan pemilu. Lalu seberapa siap Indonesia menyongsong tahun politik 2018-2019? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah bersama dengan Titi Anggera ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perlodam. Selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mas Indre. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Sunanto, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR. Selamat malam. Selamat malam. Cak Nanto ya, panggilnya. Kemudian ada Re Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madaniya 05. Selamat malam, Mbak Re. Terima kasih sudah hadir. Kita akan mulai secara umum sedikit ya, terlebih dahulu. 2018 hampir semua orang ngomong tahun depan adalah tahun politik. Kalau memang kita cermati memang ini luar biasa ya. Mungkin tidak hanya soal proses pemilu 2019 juga sudah dimulai di 2018, tapi tentu saja Pilkada Serentak. Pilkada Serentaknya juga mungkin tidak kalah menarik dibanding 2017. Kalau 2017 mungkin fokus orang melihat Pilkada DKI, tapi ini akan ada Pilkada di lumbung-lumbung suara untuk pemilu nasional. Catatan penting Anda, saya mulai dari Bang Re terlebih dahulu. 2018, PR-PR besar apa yang kemungkinan akan ditagih begitu atau menjadi masalah di 2018? Kalau menurut saya secara umum tidak terlalu banyak masalah ya. Kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, yang secara umum menurut saya sebenarnya sudah robotik kalau menurut saya. Sistemnya sudah jalan ya. Secara peraturan perundangannya pun tidak masalah ini ya? Tidak ada celah-celah. Sangat sehius gitu ya. Misalnya soal cetak suara, terindah, sangat lumrah. Ya, salah saja. Lama-lama sebetulnya pemilu kita ini diselesaikan oleh robot saya sudah selesai sebetulnya. Oleh mesin gitu loh kira-kira. Makanya sampai sekarang saya bertanya-tanya itu, kok bahwa asli sampai ke tingkat keupatan kota itu dipermanenkan itu apa? Itu suatu hal ya, tapi soal undang-undang. Tapi ada non-teknis nih. Yang non-teknis ini kayaknya... Yang perlu mendapat perhatian. Perhatian, ada yang sifatnya penyakit masa lalu kita ya, tapi ada yang masa lalu sangat sedikit sekarang mengejala gitu. Non-teknis ya ini yang lebih penting ya? Non-teknis ini. Nah dua hal itu adalah soal politik uang, karena ini memang sudah sangat lajim dalam praktek politik kita sejak dari awal. Itu yang saya sebut penyakit lama gitu. Nah sekarang munculnya penggunaan sara di dalam pelaksanaan politik ya. Jadi khususnya di dalam pilkada maupun di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 akan datang. Paling rentan terjadi di mana menurut Anda? Isu saranya akan kembali berulang? Kalau kaitannya dengan pilkada 2018 ini saya pikir Jawa Barat mungkin. Rentan? Jawa Tengah rentan, Sumatera Utara sangat mungkin juga. Jawa Timur? Jawa Timur mungkin agak sulit ya. Karena kalau dilihat calon ya, sementara sejauh yang berkembang saat ini. Ya karena belum ditetapkan ya. Belum ditetapkan dan kalau dilihat figur-pigurnya sepertinya tidak ada yang menonjol dalam pengertian identitas gitu. Jadi apa namanya, boleh dibilang malah satu rumpun kan sebetulnya secara umum. Baik organisasi keagamaannya maupun tentu saja asal-usulnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau Jawa Timur saya merasa agak kurang identitasnya gitu. Tapi kalau di Jawa Barat sangat mungkin itu terjadi. Jadi menurut Anda perulangan di 2017 atau hal yang berbeda atau bagaimana? Ada menurut saya empat faktor ya. Sorry, kalau soal pengulangan modusnya bisa ya. Tapi efektivitasnya belum tentu ya. Nah pertama, karena memang belajar dari pengalaman pilkara Jakarta, efektivitas penggunaan isu SARA itu lumayan ya. Nah soal berapa prosentasinya sampai sekarang kita belum pernah uji ya. Tapi kelihatan sangat lumayan untuk mendongkrak ya. Kalau kita lihat pola penggunaan SARA ini lebih pada tujuan menurunkan elektabilitas. Nah jadi serang orang lain supaya pilihan yang lain itu yang bisa muncul. Menurunkan elektabilitas, bukan meningkatkan elektabilitas calonnya. Bukan, jadi justru SARA ini dipakai dalam kerangka menyerang orang lain gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal seperti ada legalisasi setindakan. Misalnya yang mengatakan, itu kan ajaran agama saya. Agama saya ini dilindungi oleh undang-undang. Boleh dong. Jadi ada semacam pandangan bahwa tindakan SARA itu dimenarkan meskipun perspektifnya bukan demokrasinya. Tapi perspektifnya, kalau misalnya agama ya agama, kalau suku ya suku. Nah yang ketiga, ada kesulitan mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai SARA. Nah setidaknya sampai sekarang ada definisi SARA yang solid untuk mengatakan bahwa tindakan ini SARA, tindakan ini tidak, dan seterusnya. Menurut saya ini problem yang salah satu sangat serius karena mengakibatkan, khususnya ya pengawas pemilu itu kesulitan untuk menyerdikan apakah ini sudah merupakan bagian dari... Bisa ditindak langsung atau tidak maksudnya begitu ya. Langsung atau tidak gitu. Jadi yang samar-samar ini, jadi bila perdebatan, itu makanya mungkin di Pilkara DKI... Ini akan menjadi kegaduhan? Iya. Itu buktinya di Pilkara DKI Jakarta kemudian tindakan yang cepat tidak bisa dilakukan karena memperdebatkan soal definisi ini sudah masuk SARA atau tidak gitu. Ini faktor yang ketiga. Oke. Nah faktor yang keempat menurut saya lemahnya sanksi yang diberikan. Kalau kita merujuk kepada undang-undang pemilu dan undang-undang Pilkara, sanksi SARA itu tidak lebih dari satu setengah tahun atau bahkan cuma satu tahun. Kalau mau pakai itu gitu. Nah sementara sebetulnya kalau pakai undang-undang yang lain, lebih berat. Undang-undang itu misalnya lima tahun maksimal. Undang-undang KUHP lima tahun maksimal. Ini aneh di pemilu, ibaratnya begini. Kalau kita mau melakukan politik SARA waktu pelaksanaan pemilu, akan lebih mudah sanksinya ketimbang melakukan politik SARA di luar pemilu kira-kira itu. Baik, nanti kita lihat pandangan Caranto dan juga Mbak Titi setelah jeda tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Tahun 2018 disebut banyak orang yang memahami juga sebagai tahun politik. Sebenarnya siap apa kita dengan tahun politik 2018 di mana ada 117 ya? 117 daerah yang akan melaksanakan Pilkara Setak, 17 provinsi ya diantaranya. Dan provinsinya masalah lumbung suara untuk pemilu nasional. Nah, tapi kalau Bang Rai tadi menyoroti soal non-teknis dari Caranto dulu, Anda melihat itu memang hanya lebih pada persoalan non-teknis atau teknisnya juga banyak sebenarnya? Saya kira problemnya menjadi dua-duanya. Persoalan subtansi yang dikatakan Bang Rai itu juga berpengaruhi, dipengaruhi oleh teknis yang saya kira banyak hal kelak-kelak undang-undang yang sampai saat ini secara interpretasi pemahaman undang-undang yang keliru, apalagi tahun 2018 pembelakuan undang peraturannya itu dua, undang-undang pilkada dan undang-undang pilih-pilih yang saya kira interpretasi dua dan pelaksanaannya bareng. Dan ini saya kira butuh kerja ekstra yang sangat luar biasa memahami penyelenggara dan memahamkan peserta pemilu, serta memahamkan publik pemilih dalam segi peraturan dan sebagainya. Karena peraturan yang masih abu-abu atau multitafsir itu menjadi persoalan yang bisa menimbulkan masalah tersendiri begitu ya? Problem terbesarnya itu, harus selesai dulu interpretasi pemahaman di penyelenggaranya. Jangan sampai dua penyelenggara itu interpretasinya berbeda, maka pelaksanaannya adalah pasti sangat mempengaruhi terhadap ketidakbenaran proses teknis dalam proses pilkada. Ini maksudnya KPU bahasul ini ya? Harus satu-satu definisi sama ya? Sehingga nanti apa klausul tindakan bahwasul misalnya ada penyelenggara yang sara misalnya, harus sama. Sehingga kebawahnya harus sama. Yang kedua tentang misalnya politik uang nantinya, yang kemungkinan besar yang saya kira tafsirannya sangat berbeda. Dan di undang-undang pilkada berbeda, penanganannya dan sebagainya. Ini saya kira sangat mempengaruhi, maka saya lebih fokus teknisnya dibenahi, disosialisasikan ke publik agar kontrol terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan itu kuat. Tidak hanya di, yang memahami hanya penyelenggara. Sehingga pada teknisnya, subtansinya itu akan lebih banyak yang dilakukan oleh publik yang bisa mempengaruhi hasilnya. Seperti sara misalnya, seperti sara yang sempat mengambarai juga dipengaruhi oleh pemahaman yang publik yang tidak tahu definisi sara, sanksinya apa dan sebagainya. Ini saya kira juga... Masih ada cukup waktu tidak kalau kemudian mendefinikannya, kemudian mensosialisasikannya ke para calon, ke para masyarakat pemilih? Saya kira kuncinya adalah PKPU dan perbawah selunya tentang definisi sara-nya. Kalau klik definisi sasarannya tentang PKPU dan perbawah selunya, maka publik secara otomatis bisa memahami. Jangan sampai di satu sisi PKPU-nya mengatakan kumulatif, perbawah selunya tidak kumulatif misalnya, itu sangat mempengaruhi. Seperti yang si Paul misalnya, itu kan dua definisi, satu mengatakan wajib, satunya tidak. Itu sangat mempengaruhi. Itu sampai sekarang masih seperti itu ya? Ya, saya kira itu terjadi. Ini agak ngeri juga kalau kemudian ada persoalan situ, tapi tatatan perlujum seperti apa? Ya. Mbak Titi, yang peraturan-peraturan yang teknis tadi saya, karena kalau Bang Rika tadi non-teknis, yang teknisnya ada nggak sih? Banyak tidak? Ya, kalau tahun 2018 disebut sebagai tahun politik sebenarnya karena dikorelasikan dengan dia berada di tahun antara menuju 2019. Jadi ketika 2019 sebuah agenda demokrasi besar, pilek-pilek pres secara serentak, nah di tahun 2018 didahului dengan prakompetisi yang sangat menentukan bagaimana peta kekuatan partai di 2019. 171 daerah kemudian menemukan kompleksitasnya, karena misalnya dua tahapan pemilihan besar bertemu pada waktu yang sama. Dan itu sudah kita mulai dari tahun 2017. Hanya saja di tahun 2017 baru awalnya. Tapi titik-titik penting tahapan itu akan dimulai di 2018. Maka pertaruhannya adalah bagaimana kinerja, profesionalisme, integritas, dan kredibilitas penyelenggara dipertaruhkan. Dalam konteks yang paling sederhana soal kinerja, soal profesionalisme, menanggung dua beban berat proses pemilihan itu bukan sesuatu yang sederhana. Dan kecenderungannya kalau orang terlalu banyak beban pekerjaan, tantangannya cuma satu. Dia bisa tetap bekerja konstan. Dua proses beban, proses dua pemilihan ini maksudnya seperti apa? Pilkada, 27 Juni 2018, dan pemilu serentak, pilek-pilpres, bulan April 2019. Prosesnya sudah dimulai kalau pemilu serentak dari 17 Agustus 2017. Oh, sedekat sekali waktunya ya? Betul. Di tahun 2018 misalnya, bulan Februari akan dilakukan penetapan partai politik peserta pemilu, tanggal 17 Februari. Itu kan sebuah momentum yang sangat krusial bagi partai. Hidup matinya partai ada di sana. Lalu kemudian... Dan tidak bisa dibisahkan ya, berstrategi untuk 2019 tidak bisa dibisahkan ketika mereka bertarung di 2018 untuk pilkada. Secara psikologis, pilkada 2018 punya dampak pada pemilih dan juga pada peserta. Kepada pemilih bagaimana partai politik mengkondisikan framing bahwa pilihan mereka pada 2018 itu merefleksikan bagaimana kekuatan dan juga pilihan politik mereka 2019. Jadi akan selalu ditarik keterhubungan itu. Makanya kalau kita lihat kan beberapa partai mengubah peta koalisi. Karena misalnya di sini mereka mundur, tapi di yang daerah lain mereka maju. Take and give itu sudah mulai terlihat dan itu tidak dilepaskan dari skenario 2019. Nah penyelenggara kalau dia tidak hati-hati, ini bisa terjebak pada... Tadi kan polarisasi Sarah, politik uang. Ini polarisasi politik yang diciptakan oleh kompetisi yang sangat ketat. Polarisasi politik maksudnya bagaimana? Tadi kan polarisasi karena Sarah, kalau yang polarisasi politik ini apakah pengertian sama atau yang berbeda? Iya, kalau saya melihat justru kerentanan bagaimana proses politik yang sangat kompetitif ini juga ikut terpenetrasi kepada penyelenggara. Makanya soal kemandirian, integritas. Kalau mereka tidak hati-hati betul bagaimana mereka menyeimbangkan beban berat menyelenggarakan pilkada 171 daerah. Total pemilih di pilkada 2017 itu ada 160 juta. Lebih dari 80% total pemilih nasional. Di saat yang sama harus mempersiapkan event penting pemilu serentak 2019. Tarik-menarik kepentingan kan besar. Disitulah mulai potensi untuk mempengaruhi kemandirian. Mulai mempengaruhi keprofesionalisme. Makanya kemudian kalau ini tidak betul jadi perhatian, penegakan hukum nanti akhirnya lebih berorientasi pada sesuatu yang partisan. Menjaga stabilitas, lalu bagaimana supaya tidak gaduh. Nah harapan kita agar penegakan hukum melahirkan keadilan akhirnya bisa tidak tersapai. Jadi betul bahwa seperti disampaikan oleh Cak Nanto, menjaga teknis agar tetap sesuai koridor kemandirian, profesionalisme KPU itu akan berkontribusi. Karena ini berbeda tidak dengan misalnya pilkada sebelumnya? Pilkada 2015 memang 269 daerah. Tapi 269 daerah ini cuma 9 provinsi. Dan provinsinya kalau dilihat dari total pemilih tidak signifikan untuk memetakan kekuatan politik nasional. Secara kewilayahan ya? Secara jumlah pemilih? Di 2018 misalnya 3 provinsi di Pulau Jawa, Jabar, Jateng, Jatim. Kalau di total, total pemilihnya itu 91 juta. Hampir setengah pemilih nasional 50%. Makanya kan banyak yang mengatakan Pulau Jawa adalah kunci. Sehingga kalau kita lihat bagaimana peta politik begitu sangat cair. Bahkan sampai hari ini di Jawa Barat kita masih menerka-nerka siapa yang akan jadi calon. Bahkan ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti pendaftaran calon diperpanjang. Karena sampai durasinya selesai tidak kelihatan peta kekuatan politiknya. Itu juga jadi catatan penting dari pilkada 2018. Apalagi selain jumlah pemilih yang banyak di pilkada 2018 itu, termasuk juga momentumnya sangat dekat dengan pertarungan nasional itu. Dia ingin mempengaruhi psikologis pemilih. Bahwa seolah-olah ditarik kemenangan di pilkada 2018 adalah prakondisi untuk kemenangan 2018. Sudah kelihatan dan arahnya ke sana. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Karena masih ada banyak hal lain. Terutama yang terbaru. Fenomena para jenderal aktif baik di kepolisian maupun TNI yang sudah mulai dalam tanda kutip jualan. Untuk bisa masuk dalam pilkada berbagai daerah. Kemudian masih ada perdebatan juga soal uji materi undang-undang pemilu terutama terkait dengan presidensial threshold. Apakah ini akan menambah ketegangan begitu di tahun politik 2018? Kami akan mengelaskan saat lagi. Jika selama ini mungkin publik memahami soal peraturan yang sedang dibahas atau disoroti tentang kepemiluan adalah soal presidensial threshold 20-25 persen yang dinilai berbagai pihak. Beberapa pihak menilainya itu tidak sesuai dengan putusan MK tentang pemilu serentak. Tetapi ini masih di uji materikan. Tapi ada hal lain sebenarnya yang terbaru yang juga perlu menjadi sorotan. Bahwa dalam pilkada 2018 muncul fenomena para jenderal-jenderal aktif. Baik itu mungkin di TNI maupun di kepolisian paling tidak mulai menyatakan siap kalau diminta. Bang Rian, Anda mencatatnya seperti apa ini fenomena ini? Kalau TNI jenderal aktif itu bukan fenomena ya. Memang mereka sejak 2004 bahkan sejak pemilu tahun 1999 sudah sudah dilakukan itu. Seterbuka ini kah? Kalau TNI justru sebetulnya menurun intensitasnya. Kan kalau untuk pilkada 2017-2018 ini cuma satu TNI aktif ya yang terlibat. Kalau pun resmi di calon kampanye. Dan itu sudah di spanduk atau apa namanya? Ya makanya. Artinya kan kalau TNI itu dari besar ke kecil gitu loh. Yang menarik ini adalah fenomena lingkungan di polisi. Kepolisian ya? Dari kecil menjadi membesar gitu. Ada apa ini gitu? Di awal-awal mereka sama sekali nggak terlibat gitu. Tapi di 2017 ini entah bagaimana tiba-tiba melonjak ke empat nama ya. Setidaknya empat nama yang kita dengar sekarang. Dan seluruhnya aktif. Jadi bukan pernawiran polisi. Tapi mereka adalah general aktif di dalam kopolisian dan sedang menjabat. Dalam posisi yang juga sangat strategis ya. Sebagian adalah kapolda macam-macam gitu ya. Dan sekarang mau dilibatkan dalam pelaksanaan pilkada. Ini dalam satu jaringan yang sama tidak kira-kira? Yang aktif ini? Fenomena ini menurut saya pada tingkat tertentu harus dicermati dengan sungguh-sungguh ya. Khususnya di lingkungan polisi. Nah pada saat dimana kita semangat TNI-nya mulai lebih memisahkan aktivitas politik dengan jabatan mereka. Tapi di polisi mulai mendekatkannya kembali gitu. Ini ada apa gitu. Saya betul-betul khawatir karena kalau ini terus dilanjutkan. Nggak ada aturan yang tegas. Nggak ada upaya untuk melakukan pembenahan. Maka boleh sangat potensial terjadi penyalahgunaan kewenangan. Khususnya di lingkungan, di institusi polisi gitu. Nah kalau kita lihat misalnya gejala yang sekarang ini kan semua general aktif. Mantan kapolda. Kira-kira gitu ya. Dan akan memasuki masa pensiun. Terlibat aktif tiba-tiba masuk ke dalam politik. Apa yang kita bisa katakan dari sini. Besar kemungkinan jika ini terus ditradisikan. Nggak ada koreksi. Bahwa apa namanya. Para general-general di lingkungan polisi ini akan mempergunakan kewenangan yang ada pada mereka. Untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Selama mereka menjabat gitu. Artinya fungsi mereka sebagai penegak hukum dan aparat keamanan. Bisa itu terabaikan. Atau tetap dilaksanakan tapi tidak dalam konteks pengamanan dan penegakan hukum. Tapi dalam konteks misalnya menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka. Oh, menaikkan popularitas. Nah makanya kan kita lihat nih gejala di lingkungan polisi yang simple-simple aja gitu ya. Polisi itu kalau udah buat sepanduk nih sekarang. Ada itu fotonya. Sampai ke tingkat kepolres. Walaupun di sepanduknya kebijakan jabatannya ya. Bukan. Sepanduknya itu hibawan supaya jangan sopan berlalu lintas. Tapi ada foto. Nah itu udah kita mulai gejala gitu. Atau misalnya ada hibawan supaya polisi rajin sholat ke masjid. Tentu itu benar. Bagus ya. Tetapi tidak sesuai dengan tupoksinya gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti ini akan dilakukan untuk menaikkan elektabilitas popularitas gitu. Kalau yang begini mungkin masih bisa ini lah ya. Karena hibawan itu bagus gitu. Tapi kalau ia mempergunakan kewenangan untuk melaksanakan tugas. Yang sebetulnya tidak dimaksudkan dalam kerangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Tapi semata-mata untuk menaikkan citranya sebagai popularitasnya. Ini akan berbahaya gitu. Oke. Nah oleh karena itu perlu di lingkungan institusi polisi sekarang. Karena aturan melonggarkan itu. Karena tidak ada. Aturan melonggarkan? Iya memang tidak ada. Melonggarkan dalam pengertian semua polisi aktif boleh ikut kok. Baru mereka mengundurkan diri kalau sudah mencalonkan diri dan ditetapkan. Nah ini menarik nih ya. Ini sebenarnya yang saya tanyakan. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya. Pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Soal fenomena jenderal aktif di kepolisian yang mungkin berencana maju gitu. Untuk di pilkada DKI. Eh di pilkada 2018. Silahkan semua anggota poli yang ingin berkompetisi dalam politik praktis silahkan. Nah nanti memang ada aturannya. Aturannya itu mengundurkan diri pada waktunya. Nah kapan pada waktunya? Waktunya itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU atau KPUD. Jadi kata yaitu awal Februari. Lapan Februari kalau saya tidak salah. Itu kalau sudah penetapan pasangan calon wajib mundur. Wajib mundur itu. Karena kalau sudah ditetapkan berarti akan berkompetisi. Dan ketika kompetisi sudah harus menjadi anggota masyarakat sipil biasa. Nah kalau seandainya sebelum penetapan pasangan calon dipaksa untuk mundurkan diri. Itu gak fair juga. Itu gak fair juga bagaimana? Walaupun sudah mulai ya tadi ya pada gerakan-gerakan yang mungkin tidak mungkin juga pasti akan mempilih saya kan enggak. Pasti enggak. Tapi ya nadatannya sipil pun juga begitu. Gak mungkin pilih saya akan mengatakan juga begitu. Tapi hal yang sama gak fair juga kalau disuruh mundur dulu. Saya kira problem utamanya tidak hanya di kepolisian tapi juga partai politik. Kenapa partai politik juga masih mau mengusung orang TMI Porwi gitu. Kalau misalnya stok di kader partai politiknya banyak kemungkinan besar kan tidak menjadi lirikan yang sangat luar biasa. Yang menjadi problem itu sebenarnya kebijakan yang memang tidak diatur. Tapi kan kepolisian kalau kepolisian sudah punya sen politik itu seharusnya atasannya dan secara kelembagaan memiliki interpretasi agar mereka secara gentleman untuk mengundurkan diri. Karena apa? Ada misalnya kalau polisi itu kan ada anggaran pemilu sebenarnya tentang pengamanannya. Saya kira juga interpretasi dan pemanaan itu kan juga menjadi bagian. Dan itu apalagi menjadi tidak fair gitu pemain politik tentara yang mempunyai resursus yang menjadi tidak berimbang permainan politik kita. Karena kalau sosok itu dipergunakan, kekuasaan itu dipergunakan sebagaimana mestinya maka sekarang kan perilaku mereka tidak mundur tapi sebagai calon dia sudah melakukan rotso. Apa tindakannya? Penyelenggaran melakukan apa? Aturannya memang longgar tidak? Memang longgar tapi kan harus dicegah orang karena dia bukan... Dengan apa cara mencegahnya? Kalau aturannya longgar? Misalnya sekarang ada Bawasu memberikan peringatan secara kelembagaan agar misalnya ini kan masih TNI, masih belum calon. Maka secara individu yang berhak untuk melarang itu ada lembaganya. Lembaga institusi kelembagaan itu. Asal? Asalnya. Misalnya tentara, panglimat, kepolri. Itu yang seharusnya melarang itu karena posisinya dia sebagai polisi. Kalau pernyataan kepolri tadi Anda lihat lebih permisif atau melarang sebenarnya? Permisif. Dia malah melonggarkan. Di satu sisi dia harus membela tapi di sisi lain dia memberikan ruang. Jangan-jangan kapolinya juga politis gitu kira-kira. Akhirnya begitu. Lebih permisif. Biasanya kan muncul ketika rame muncul. Harus mundur non-aktif dulu baru-baru. Ini kan persilakan untuk berpolitik. Kalau kita dengar tadi statement ya, wajar kalau kemudian sebagian publik menangkap bahwa tindakan permisif itu sangat kelihatan. Dan meragukan kemudian komitmen untuk menjaga netralitas kelembagaan polri. Karena mengapa? Kita punya ketetapan MPR. Jadi bisa blunder nih? Sangat blunder kalau menurut saya ya. Karena ada tab MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI-Polri. Kemudian ada undang-undang TNI. Ada undang-undang polri. Mereka wajib menjaga asas netralitas. Netralitas itu tidak berpihak, tidak ikut, tidak bantu aktivitas politik. Sementara ada jajaran perwira atau personel aktif polri yang secara terbuka dengan menggunakan seragam mengatakan akan ikut kontestasi pilkada. Silahkan gitu ya. Yang merupakan aktivitas politik partisan, konkret, nyata, kepada publik. Lalu kemudian sudah ada partai politik menyatakan akan mengusung. Meskinya di sana polri itu bertindak cepat. Terutama kapolri untuk mengatakan tidak boleh ada statement publik berkaitan dengan aktivitas politik partisan. Dan bagi siapapun yang melakukan itu, itu sudah merupakan pelanggaran. Karena tidak bisa dipersempit bahwa netralitas dan kemandirian polri itu dibatasi pada undang-undang pilkada. Karena memang undang-undang pilkada membuka celah. Mundur itu setelah ditetapkan sebagai calon. Untuk menjadi calon, nyata-nyata mereka melakukan komunikasi politik partisan. Nah itu bagaimana? Dan masih memakai seragam. Ya jelas bertentangan dengan tadi TAP MPR, undang-undang TNI, undang-undang polri. Karena memang kalau untuk dicalonkan kan pasti ada komunikasi politik. Ada komunikasi politik. Yang sipil aja pun pasti melakukan itu ya pertemuan bolak-balik dan lain sebagainya. Mestinya polri kemudian tidak permisif terhadap celah ini. Karena yang dia jaga adalah maruah integritas lembaga yang lebih besar. Kepercayaan publik bahwa TNI polri tidak membiarkan personelnya berpolitik praktis. Nah yang terlihat tadi adalah seolah-olah. Malah kapolri ini yang muncul di depan dengan mengatakan seperti itu. Dan itu kepada bawah selu, kepada KPU yang sesungguhnya otoritas itu penuh dan besar dia miliki. Untuk kemudian mencegah praktik-praktik partisan. Bagaimana mungkin sekarang kita dipertontonkan seorang perwira aktif, personel aktif. Bicara soal pencalonan pilkada. Bicara dan bertemu langsung dengan partai politik di ruang publik. Nah ini berbahaya karena sekali lagi, 2018 tidak dilepaskan dari tahun 2019. Jadi maksudnya itu tidak bisa hanya sekedar mengatakan akan mundur pada waktunya itu aturannya. Tidak bisa ya? Kalau itu normatifnya. Itu normatifnya. Tapi yang ada seolah-olah itu apa ya? Kalau pendekatannya begitu, ya kan? Kalau pendekatan begitu, ya ini selesai semua. PNS juga begitu, ya TNI juga begitu. DPR, DPRD. DPR, macam-macam segitu. Kenapa undang-undang itu dibuat begitu? Ya karena memang undang-undang itu menyerap keseluruhannya. Cuma kan institusi-institusi itu di luar dia yang pakai. Misalnya begini, partai politik, mengapa sih jauh-jauh hari mencalonkan calonnya? Padahal di undang-undang mengatakan, ditetapkan nantinya kok. Ya kalau inilah bagian yang disebut dengan pendidikan politik itu. Termasuk di dalamnya adalah soal independensi macam-macam. Itu satu. Nah yang kedua, Bung Indra. Kita harus ingat ini, polisi ini jauh lebih dekat kepada politik dibandingkan TNI. Meskipun secara historis, TNI jauh lebih banyak terlibat di dunia politik dibandingkan polisi. Tapi ke depan, polisi ini... Akses ke kewasaannya lebih dekat? Bukan saja akses, tapi dia akses ke publiknya juga jauh lebih dekat. Anda bisa bayangkan tiap hari dia bersama dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jadi kalau itu yang saya sebut, dia buat prioritas ini, prioritas itu, prioritas itu, yang gak ada hubungannya dengan skala tujuan dalam konteks penguatan keamanan dan penegakan hukum. Tapi semata-mata dilakukan tindakan itu menaikkan citra dirinya, popularitasnya. Ini yang bersoalan kelembaga yang disebut dengan independen. Jadi pelayanan dalam pengertian... Jadi bias. Bias. Lebih dari itu, mereka mengerjakan sesuatu yang gak berhubungan dengan tupoksinya. Itu yang saya sebut tadi, misalnya polisi nanti perwira-perwira polisi diperintahkan nyapu jalan. Apa hubungannya dengan tupoksi polisi? Tapi itu kan populer di mata masyarakat. Atau menarget lawan politik. Atau bahkan bisa melakukan hal yang seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai berbahaya. Mengingat, kalau ini dibiarkan dan tindakan ke poli permisif, harus diingat bahwa polisi ini jauh lebih dekat kepada politik sekarang ini. Karena mereka punya hubungan langsung dengan masyarakat, tiap hari mereka dengan masyarakat itu dibandingkan dengan TNI. Saya menjadi semakin ingin bertanya, lalu ada apa di 2017 ini yang menuju 2018 kemudian fenomenanya kepolisian jenderal-jenderal aktif itu seolah ingin bersamaan maju. Saya tertarik dengan Mbak Titi dari bilang, ini gak bisa dibisahkan dengan 2019, ada kaitannya gak Mbak Titi? Harus dijawab nanti. Tapi setelah kita ya, kita jeda dulu. Kami akan segera kembali setelah jadah berikut. Saya menagi jawaban dari Mbak Titi. Kenapa Mbak Titi bilang bahwa fenomena ini kemudian tidak bisa dipisahkan dengan 2019 jenderal-jenderal aktif ini? Gini Mas Indra, bahwa kehati-hatian dua institusi ini penting. Misalnya ketika panglima TNI diganti, itu kan statement pertamanya adalah menjamin bahwa TNI akan tetap netral menjelang 2019. Nah, semua yang dilakukan pada tahun 2018, 2017, 2018 tidak akan bisa dilepaskan dari analisis 2019. Nah, apalagi kemudian ketika komentar yang sangat permisif terkait dengan pencalonan personel-personel aktif, itu tidak akan bisa disalahkan kalau publik beranggapan, jangan-jangan ini pemetaan menuju 2019. Ada dugaan-dugaan begitu ya? Ada dugaan-dugaan itu. Dan ini merugikan institusi-institusi ini. Jadi, satu celah dimanfaatkan di dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi, kita selalu terbiasa menggantungkan segala hal pada Undang-Undang Pilkada. Padahal ada instrumen hukum lain di luar itu yang bisa digunakan untuk menjaga agar mereka tetap berada pada koridornya. Jangan dilemparkan saja ke Undang-Undang Pilkada. Seolah-olah di institusinya juga tidak ada aturan yang mengikat sekali. Tidak ada kontrol. Padahal ada kontrol. Sejak kapan misalnya personel aktif itu bisa berbicara politik partisan? Dan lalu kemudian misalnya pimpinan tertinggi akan mengatakan, oh TNI Polri tetap netral. Tidak netral kok orang jelas-jelas membiarkan perwira aktif untuk bicara politik partisan dan berrelasi dengan partai politik. Partai politiknya secara misalnya begini, yang mencalonkan misalnya partai berkuasa, ruling party. Jangan-jangan nanti ditarik lagi konklusinya, wah ini partai berkuasa ingin memuluskan langkahnya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya sejak awal kita mengatakan, TNI Polri harus tegas. Yang kita lindungi adalah maruah dua institusi ini. Untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Ini yang mengerikan apalagi kalau dari Bang Rit tadi menyebutkan bahwa kepolisian memang lebih, jauh lebih punya, apa namanya? Inilah yang tidak bisa dibantah juga, Bung Indra. Kenapa partai politik tertarik dengan, katakanlah, personal-personal kepolisian ini? Ya kan memang mereka populer juga. Kenapa bisa populer? Tidak tahu saya. Dekat dengan kesarian masyarakat juga ya? Ya, apakah populernya by design atau memang alami datang begitu saya karena tindakan-tindakannya gitu. Sementara dalam sistem demokrasi yang terbuka seperti sekarang, popularitas itu menjadi syarat pertama menuju ke elektabilitas. Nah kalau mereka punya tingkat popularitas sampai 60%, 70%, itu kan sama dengan kandidat yang lain juga gitu. Tetapi, nah tentu saja kalau dalam konteks pragmatis itu kan, nah mereka populer, elektabilitasnya juga mungkin ada, dan entah popularitasnya itu by design atau muncul secara natural gitu. Taruhlah kita sekarang berhusus-husus, ini natural. Mereka populer, punya prestasi di sana, disukai oleh publik gitu. Tapi kalau gejala ini kita biarkan, mungkin 2-3 hari ke depan, ya Kapolda-Kapolda akan mendesain dirinya jadi populer. Iya, iya, jadi presiden yang tidak baik begitu. Kalau kok begini, kan ini sudah diberi gambaran bahwa tahun depan, tahun politik, ada kontestasi yang, kemudian soal teknis yang masih belum lengkap dan lain sebagainya bisa menimbulkan kacauan. Ada isu sah dan sebagainya. Tapi kan semuanya sebenarnya bisa berharap penegakan hukum, karena hukum adalah panglima demokrasi. Tapi kalau sudah dihadapkan ketidakpercayaan misalnya pada institusi yang dinilai tidak independen, netral, permisif terhadap keterlibatan para general timnya, akan menambah kerunyaman, ketegangan di 2018 tidak? Iya, saya melihat menambah kerunyaman, apalagi sampai saat ini penyelenggara termasuk babasul nggak hadir dengan persoalan proses pencegahan itu. Mana instruksi, mana mereka menyokong pencegahan. Padahal problem terbesarnya kalau misalnya itu dibiarkan, publik itu sudah terkontaminasi oleh cara mereka untuk melakukan pendekatan, itu sangat berbahaya. Dan yang paling besar adalah misalnya relasi dengan 2018, itu tidak pernah terlepas dengan pola politik yang sebelumnya yang saat ini. Jadi, institusi TNI Polri selalu muncul mengkomentarin tentang perilaku-perilaku politik yang saya kira itu berimbas pada langkah-langkah yang mereka lalukan. Yang kedua, tentang kebijakan yang saat ini tidak ada ketegasan yang sebenarnya TNI Polri itu mau kemana untuk menjaga marwahnya. Tidak hanya berkata seperti itu. Oke, karena Kak Polri sudah mengatakan itu, saya ingin tanya Mbak Diti, singkat saja ya, singkat-singkat. Jadi, Presiden perlu turun tangan untuk menegur atau bagaimana menurut Anda? Ya, sebelum ke sana sebenarnya fenomena kenapa mereka kemudian menarik minat partai politik semikian rupa tidak terlepas dari menguatnya politik identitas. Jadi terutama primordialisme daerah. Figur-figur ini dipersepsikan sebagai putra daerah terbaik, yang berprestasi, mampu tampil di panggung nasional, sehingga kemudian itu yang didorong-dorong. Jadi, sentimen lokal itu ingin diperkuat melalui figur-figur daerah yang maju di panggung nasional. Dan sangat instan begitu. Nah, saya kira ya, Presiden sebagai yang paling tertinggi harus punya sikap. Urgen tidak, Bang Rai? Oh iya, Presiden menurut saya harus secepatnya meningatkan kepolisian. Dan TNI juga. Dan TNI saja, untuk segera mengatur secara internal. Bayangan saya, setidaknya satu tahun sebelum pelaksanaan pencalonan, magi mereka, jenderal-jenderal aktif yang mau terjun dalam politik harus mengundurkan diri. Itu aturan dibuat secara internal. Bukan pada waktunya, karena tadi disebutkan kapalnya pada waktunya. Itu undang-undang pemilih, ini aturan internal. Aturan internal, ya baik. Jadi memang ini menjadi masalah yang juga bukan sekedar fenomena biasa. Dan atas perintah Presiden bisa dilakukan. Jangan-jangan Presidennya juga tidak terlalu peduli memikirkan. Nah, itu kita tunggu bagaimana, nanti Presiden akan mengambil langkah. Terima kasih atas ulasannya malam hari ini. Semoga memang bagaimana dinamika politik di 2018 bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Oke, terima kasih Mbak Titi, terima kasih Bang Rai, terima kasih Cak Nanto. Atas waktunya malam hari ini. Selamat malam dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir. Tetaplah di Prime News. Sampai jumpa di video selanjutnya.